kembali lagi di Mas Dapo channel dan hari ini kita kembali lagi melanjutkan perjalanan kita bersama Baruto Putra di Viva 23k remote beri Liga 1 ya setelah kita jeda dua hari yang enggak ada konten ataupun bahkan tiga hari kayaknya dua hari deh kata ini bakal keupload kapan semoga secepatnya ya kan kembali lagi di episode keempat saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti series ini hingga episode keempat kali ini teman-teman ya dan kita ini saat ini menyisakan satu pertandingan di Viala Presiden di perang musim kita yaitu menghadapi PSY Semarang di fase grup ya apapun hasil menghadapi PSY Semarang ini tidak akan merubah keputusan kita akan lolos dari fase grup ya kan dan setelah kita memainkan tiga pertandingan awal di perang musim kita sudah memainkan tim A tim B tim C ya kan overall semuanya bagus semuanya saya lihat merata ya mengingat kita juga itu meraih hasil yang positif ya walaupun kemarin saya saya om apa saya sampaikan biasanya hasil positif itu adalah bonus hasil kemenangan itu bonus jadi untuk di sini hasil pertanding itu saya kesampingkan yang yang penting adalah performance pemain kita ya akhirnya saya ketahui lah pemain-pemain yang bagus siapa yang layak untuk dimasukkan ke starting line up siapa yang masuk ke band siapa itu bisa saya lihat dan bisa saya pahami gitu kan Nah jadi saya sudah ada keputusan kira-kira siapa-siapa saja yang pada akhirnya akan saya jual akan saya pinjamkan gitu kan Nah sekarang kita menuju ke squad hub terlebih lebih dahulu ya kita review satu persatu Nah untuk diga bayangkara ini akan tetap stay pada londok sudah saya masukkan ke transfer list tapi hari ini kita bakal coba ya karena kemarin dia belum dapat main Nurhalid ini sebenarnya dia bagus ya kemarin dia juga melakukan clean sheet waktu lawan bayangkara ya kan permainan yang cukup solid juga dari Nurhalid jadi bakal stay juga Ega Rizky juga bakal stay Friendisa Putra juga bakal stay dan ya Aleksandro Kamuru kemarin ada yang komen si Kamuru ini punya something special gitu kan dan saya setuju juga akhirnya ya udah dia tetap kita pertahankan dan berhubung dia juga salah satu cadangan liveback kita ya terus Yuswanto juga bakal stay Hasim Kipu mungkin sementara dia bakal stay terlebih dahulu karena saya rasa dia bagus dan Mohd Helmy sudah deal dengan Dundalk ya udah untuk Mohd Firly juga bakal stay juga di percaya di Persib sorry di Barito Renan Alves juga stay Charlie ini sementara bakal kita pertahankan dulu ya untuk cari demurga karena waktu match day pertama waktu lawan Persib juga dia solid Nazar Nurselding juga bakal stay Ilham Susril bakal bergabung ke Persebaya ya dalam start dalam tanda kutip sebagai pemain pinjaman ya Ilham Susril Bagas Kava Jula stay Verdiansa stay Bayu Pradana stay Aditya Dava ini mungkin saya bakal kasih ke lonelis ya karena pada kenyataannya dia performance nya kurang saya rasa kemudian Buyung Ismi juga bakal stay Reza Zuhro ini kemungkinan bakal saya coba pinjemin ya bukan dia kurang tapi saya pengen coba untuk meminjamkan saja ya ya kurang sih ada sedikit kurangnya juga si pamat Reza Zuhro ya my god stay Konate stay Alif Jailani sudah di lege Kucing FC Kucing City ya nanti di bursa terang serba SIM dingin kemudian Patrick Bamsi war bakal stay sesuai dengan harapan saya juga permainannya kemudian Rizky Pora bakal stay dari Chris Rumbiak juga bakal stay dia juga salah satu penggebrak serangan kita waktu lawan PSS Sleman ya dia sangat cepat dengan kemudian Murilo juga bakal stek tokantin stay bagus kaufini yang masih agak PR ya saya masih belum bisa ngelihat permainannya secara utuh dengan baik gitu ya tapi untuk bagus kaufi sementara bakal stay dulu rahmat beri stay afdal Yusra ini saya masukkan ke lonelis ya kemarin kita ubahkan jadi dari transfer ke lonelis ya kemudian untuk Excel ini bakal stay dah habis ya jadi itu beberapa perubahan yang saya lakukan kepada pada momen kita nah kemudian kita ini akan menghadapi pertanyaan terakhir menghadapi PSS Semarang jadi kemungkinan menghadapi PSS Semarang ini saya sudah mulai memasang squad inti tahunnya untuk tim terbaik kita meskipun untuk posisi penjaga gawang saya kasih ke Mario londok dulu ya saya kasih dia aja main dulu ya kan ada londok nah kemudian yang merubah posisinya di starting line up adalah Excel jadi Excel masuk ke substitution di starting line up masih sama tidak ada yang serubah ya kecuali keeper ya sementara aja jadi ini untuk 1111 kita ataupun starting line up kita masih yang terkuat ini sekuat utama tim A ya kan kemudian di substitution ada satu perubahan Excel runtuh kahu masuk ke substitution menggantikan Rahmat Beri nah kemudian yang kemudian kemudian yang berpotensi untuk masuk berikutnya adalah Chris Rumbiak ya Chris Rumbiak setelah itu Rahmat Beri nah seperti itu temen-temen ya jadi tergantung pemain kita lagi perform atau enggak gitu kan oke jadi langsung saja kita mainkan pertandingan hari ini menghadapi PSCS Semarang kita akan bermain di Stadion Demang Lehman ya di match day terakhir Piala Presiden promosinya sebenarnya saya tidak mengincar apa-apa tapi ya kalau misalnya juara Alhamdulillah gitu kan karena duitnya hasil duitnya itu yang lumayan cuy buat menambah budget kita untuk finansial kita gitu kan nah ini dia Murilo top scorer sementara dari Piala Presiden tiga gol karena dia gacor kemarin waktu match di pertama kita mainin ya menghadapi Persib tidak membuang-buang peluang juga jadi saya merasa juga mantep ini pemainnya kan dan ini dia kita sudah tiba di Demang Lehman pertandingan terakhir fase grup menghadapi PSC dari Semarang yang tidak merubah hasil apapun untuk kita bisa lolos ke fase grup Hai sorry untuk lolos ke fase knockout dari fase grup ya jadi dia kali sportes untuk posisi striker sebenarnya tidak ada masalah ya kalau kita bahas untuk posisi striker tidak ada masalah pemain tengah juga overall saat ini tidak ada masalah pemain bertahan juga sebenarnya tidak masalah dan keeper kita juga solid-solid semua ya tergantung Mario Londok hari ini apakah dia juga solid mengingat kalau kita lihat dari segi overall rating dia rendah Pak 53 aja ini dia starting line-up dari PS Barito Putra ada Mario Londok Bagus Kava Charlie Renan Frendy Bayu Pradana makan Konate Michael Gustavo Tocantins Murilo dan Rizky Pora sebagai Kapten kita di laga hari ini formasi patik get ga tidak berubah kita menggunakan satu defensive midfielder satu CM satu IMF oke Hai dan ini adalah seorang namanya Hai lucau ya lucau Hai ada Wahyu Pras Alvander Dewa Angga Hai Oh sorry bukan Wahyu Pras tadi Pak Freddian Wahyu kayaknya tadi ya Hai Gali gak main Gali Gali Fretas Oh Gali gak main cuy Hai Fitinyo Carlos Portes Marukawa Rido Diara Delvin Rubino Dewa Angga Lusau Freddian Wahyu Haika Alhafiz dan Saiful untuk starting line-up dari PSIS Semarang yang melakukannya away ke Banjarmasin ya dan sesuatu lagi kickoffer pertama Hai terbaru itu Putra Mahdi PSIS Semarang akan segera dimulai dan ini dia Gustavo Tocantins ya kan Hai TC Carlos Portes Oke dan ini dia kickoff pertama antara Barito Putra menghadapi PSIS Semarang Hai Cmon Laskanantasari wassaka Barito Aduh Bahaya kali ini Oke save pertama dari Mario Londok Baibra Dana berikan passing pada Renan lebar sebelahkan pada Bagas Kava Gustavo Tocantins oke let's go Gustavo Gustavo Tocantins berikan dia pada makan Konate Makan Konate Oke aduh dicuri bola oleh Lusau Hati-hati Tidak perlu terlalu out of position ya Hmm Bagas Kava aduh Diara Carlos Portes Oke mudah saja bagi Mario Londok dan kita masih dalam tekanan ya Renan Frendy Oke bye Pradana Murilo berikan dia kepada Maikot Let's go Maikot Maikot Gue cek dikit Maikot Maikot shooting Nice 1-0 Tocantins Barito Putra Dari Maikot Let's go Cmon Laskanantasari Wassaka 1-0 ya dari Maikot menerima true pass dari Murilo Dan Maikot emang enak banget cuy Saya aku emang enak banget Dia lincah Tendangannya juga akurat ya Finishingnya juga mantep betul Menjadi playmaker kita Tapi dapat asis dari striker kita malah Tapi tidak masalahnya Yang penting kita berhasil mencetakan goal dan Sekarang saat ini kita unggul Maikot Di menit ke-14 Setelah kita 10 menit awal diserang terus ya oleh PC Semarang Diara Aduh Rido Let's go Bayu Rizky Pora Murilo Aduh di block saja oleh Diara Bayu Radana Tidak dapat Marukawa Marukawa Come on Rizky Pora Charlie juga sebenarnya tidak terlalu buruk ya Waktu latihan doang dia kayak kurang banget Tapi kalau udah permain apa pertandingan sesungguhnya dia lumayan Gustavo Eh Dapet bola masih Gustavo Aduh Sayang sekali Gustavo Tokantins Hilang bolanya Saya kira tadi dapet coy masian coy Eh saya kira tadi hilang ya Ternyata masih nyangkut bola Aduh Bahaya Carlos Portes Pelan saja kepada Mario Londok Bukan sebuah ancaman berarti Bagas Kava Gustavo Tokantins Lebar sebelahkan bagas Kava lagi Bagas Kava Berikan dia coba masanya kepada Murillo Delvin Rumbino Oke Dapet Bayu Radana Good job Carlos Portes Delvin Rumbino Melebar sebelah kiri pada Teissie Waduh Delvin Masih Delvin Rumbino Dapet di block oleh Renan Alves Carly Lebar sebelah kiri pada Rizky Pora Aduh Dapet di block Rizky Pora Di arah Shooting Uh membentur tiang Ya ampun Mario Londok Dilihatin doang tuh Aduh Salah passing dari Bayu Pradana Oke good Tanggung jawab Murillo Murillo Gustavo Tokantins Lebar kepada Mike Out lagi ke tengah Sebelah kiri pada Rizky Pora Rizky Pora Ada Friendly Saputra Mike Out Cip bola manja pada Murillo Aduh Diambil bola Leciful Sudah cukup bagus Tenang pemain kita Tidak tergesa-gesa banget Oke Rizky Pora Coba membackup posisi dari Friendly Saputra Yang sudah ketinggalan di belakang Angkat bola Carlos Fortes Dapet cari Demurja Let's go Friendly Dengan pada Mike Out Konate Melebar sebelah kanan Pada Gustavo Tokantins Tokantins Oke let's go Bagas kafa itu Konate Konate Waduh Membentur tiang pak Sayang sekali Membentur tiang gawang Tendang dari makan Konate Eh Si wasit Ya ampun Wasitnya jersinya sama pak Saya baru nyadar Sama-sama kuning Kocak Oke Terupas diberikan kepada Haikal Alhafiz Hilang bola Dan halftime whistle ya Untuk keunggulan Barito Putra Goal diciptakan oleh Mike Out Di menit 14 Tadi kita juga sudah Dapat beberapa peluang Tapi memang Tidak mengarah tepat Ke gawang Ataupun tadi juga Membentur mister gawang ya Ataupun tiang gawang Ini dia apa kedua Kemonglah sekalian tasari Basaka 1-0 sementara Barito Putra Unggul atas tim tamu PSC Semarang Image day terakhir dari Piala Presiden Oke Aduh Rizky Pora Tadi maksudnya Kepada seorang Murilo Gustavo Tocantins Gustavo Tocantins Ya ampun Tocantins Sayang sekali Tocantins Pasing Anda Kurang sekali Di sana Radian Wahyu Langsung berikan kepada Vitinho Tarik bola mundur Lagi Tocantins Oke Oke 1-2 tenang Mike out Aduh Mike out Kenapa pastinya Kayak gitu Mike out Oke Good Friendly Rizky Pora Mike out Berikan dia kepada Murilo Tidak dapat Sayangnya Fender Dewang Berikan kepada Delvin Rumbino Di arah kali ini Oke Let's go Gustavo Tocantins Oh nice banget Tocantins Bisa Murilo Oke Mike out Oke Rizky Pora Rizky Pora Aduh Terlalu pelan Bah Shootingannya Dari seorang Rizky Pora Oke Vitinho Carlos Fortes Bersebelakangan pada Vitinho Oke Good Oke Kita coba Lakukan perganti Nomain ya Kok Lini serang kita Lagi kurang nih ya Oke Kemarin ada yang Saran Bagus coffee Kita pasang Ke winger kiri ya Oke Kemudian Buyung Ismu Eh sorry Buyung Ismu ya Buyung Ismu Kita mainkan Untuk menggantikan Makan Konate Mike out Saya turunin Jadi CM aja Kemudian Axel ya Axel Coba kita pasang Jadi striker ya Menggantikan Murilo Oke Let's go Semoga dengan Pergantian ini bisa memberikan Impact kepada Permainan kita ya Buyung Ismu Bagus coffee Dan siapa lagi Axel Run to Kahu Tiga pemain muda ya Ini bisa dibilang ya Axel Buyung Dan bagus Coffee Sebtian David Maulana juga Masuk dari PC Semarang Untuk menambah Daya gedor mereka Kita tarik Dua pemain Asing kita ya Siapa namanya Konate Murilo Dan satu Pemain senior Kita ya Let's keep Ora Charlie Demurga Bagas Kava Oke Mike out Nice Berikan dia pada Axel 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 Let's go Axel Waduh Sayang sekali Tendangan keras Axel Dapat dibendung Oleh Saiful Hasilkan corner kick Untuk Barito Putra Angkat bola Waduh Jatuh disana Gustavo Axel Buyung Ismu Bagus coffee Ya Sayang sekali Bagus coffee Kurang tepat Dia tadi ya Untuk melakukan shooting Mike out Delvin Rumbino Berikan kepada Diara Lebar sisi kiri Dapada Teisei Aduh Melebar lagi Kepada Dewangga Di sebelah kiri Avenger Dewangga Angkat bola Ada Charlie Bayu Berikan kepada Gustavo Tocantins Direbut bola oleh Marukawa Tadi Bagus banget Marukawa Berani mengambil Challenge disana Waduh Bahaya kali ini Delvin Rumbino Ya ampun Mario Londok Oke Bayu Pradana Kita ganti Masuk Verdiansyah Ya itu Mario Londok Pure Mario Londok Tidak bisa Melakukan Safe Benar-benar Overall rating Kalau di game Ngaruh banget Pak Bisa lihat Tendangan Sebenarnya Tidak terlalu Keras Kalaupun Itu Misalnya Di Kabayangkara Ataupun Egaris Harusnya Bisa Tapi Ya udah Gak apa-apa Memang Mario Londok Sudah tidak Masuk Ke Sgema Saya Jadi Emang Dari awal Sudah Saya Pasang Untuk Transfer Market Frendy Bagus Kavi Ilang Bola Duh Renan Alves Ya ampun My God Ilang Bola Waduh Carlos Fortes Wah Hampir Saja Habis Habis Saya Kata-katain Si Mario Londok Langsung Lakukan Save Yang Bagus Tuh Dikatain Dulu Baru Bisa Main Jago Dia Bagus Kavi Yah Clearance Bagus Kavi Tidak Bagus Dong Diara Waduh Men Kita Ter-comeback Men Clearance Yang Kurang Baik Dari Seorang Bagus Kavi Menghantarkan Kita Ke Comeback Kali Ini Ya ampun Kayak Memberiin Asis Banget Dan Itu Emang Sulit Dijangkau Pak Sendulanya Pak Sendulanya Dari Diara Dan Comeback Secara Cepat Dari PC Semarang Waduh Apakah Winstreet Kita Langsung Terpatahkan Di Last Mat Ini Oke Tok Antins Oke Let's Go Tok Antins Dari Sisi Kanan Tok Antins Silang Bola Sayang Sekali Renan Maikut Buyungismu Aduh Coba berikan pada Bagus Kavi Tadi Kalau Sportes Septen David Vitinho Walah Di Blok Rekannya Sendiri 3 1 Diporak Porandakan Oleh Teisi Marukawa Kali Ini Wah Gimana Ini Cuy Ancur Ancuran Cuy Tim Kita Langsung Down Banget Nih Oke Bagus Kavi Radian Wahyu Yep Fulltime Whistle Dan 3-1 Kemenang Untuk PSS Semarang Dan Sepertinya PSS Bisa Lolos Ini Kalau Dia Menang Di Laga Hari Ini Sepertinya Begitu Dan Kekalahan Yang Tentunya Menodai Hasil 3 match Awal Kita Yang Luar Biasa Bagus Tapi Saya Rasa Memang Enggak 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 Ini Lini Belakang Kita Tadi Bisa Tidak Fokus Gitu Di Akhir Pertandingan Apa Yang Jadi Masalah Ini Tadi Mario Londok Juga Satu Shot Satu Goal Itu Yang Bikin PR Juga Tidak Bisa Melakukan Save Yang Banyak Ataupun Setiap Serangan Bisa Jadi Goal Dari PSS Semarang Dan Ada Miskomunikasi Kita Juga Di Lini Belakang Tadi Memang Ada Error Di Lini Pertahanan Kita Dan Ada Blunder Dari Bagus Kavi Tadi Clearance Yang Kurang Baik Malah Seperti Memberikan Asis Itu Yang Sebenarnya Menjadi Problem Juga Dan Akhirnya Kita Ter-comeback Bahkan 3 Goal Langsung 3 1 Emang Lagi Musim Ter-comeback 3 1 Ataupun Nge-comeback 3 1 Oke Kita Tetap Lolos Seperti Yang Saya Katakan Ternyata PSS Semarang Walaupun Menang Mereka Kalah Dengan Bayangkara Karena Bayangkara Imbang Last Meta Dilawan Persib Kita Tetap Keluar Grup Kita Lihat Dari Grup A Yang Lolos Adalah Barito Dan Bayangkara Karena Di Pertandingan Terakhir Bayangkara Imbang Lawan Persibandung 7 Poin Kemudian Di Grup B Yang Lolos Persija Persikabu Persija Mulus Pertandingan 4 kali Menang 12 Poin Persikabu Di Grup C Ada Dewa United Dan Persita Tangerang Borneo Persebaya Belum Bisa Berbicara Banyak Di Grup D Ada Rans Dan Madura United Grup D Paling Ketat Posisi 2 Sampai 4 Poin 2 Semua Oke Kita Cek Lagi Aditya Dafa Udah 53 Udah Naik Overlating Kita Tinggal Tegu Ada Yang Nawar Atau Nggak Oke Kita Advance Dulu Untuk Recovery Pemain Kita Dan Cuman Satu Like Aja Ini Untuk Quarter Final Kita Akan Cek Setelah Ini Siapa Ketemu Siapa Kayaknya Udah Saya Main Ngebok Itu Kayaknya Cuy Bentar Setau Saya Ini Latihan Udah Saya Main Mainin Belum Ya Oh Belum Cuy Ya ampun Sorry Sorry Kita Mainkan Dulu Latihan Ya Saya Kira Tadi Latihan Ngebok Ternyata Emang Belum Saya Main In Ya Oke Good Kona T Oke Nice Udah Dapet A Jangan Sampai Bikin Pelanggaran Kalau Pelanggaran Minus Ribu Sama Aja Boong Kita Aduh Oke Good Oke Nice 4000 Kita Latihan Dulu Through The Gap Persita Tangerang Berarti Emang Runner Up Ya Tadi Satu Grup Sama Siapa Tadi Persita Saya Lihat Lupa Saja Oke Makan Konate Oke Mulus Ya Tenang Aja Gitu Semoga Pertandingan Fasten Knockout Di Quarter Final Kita Bisa Berbicara Banyak Ya Meskipun Sebenarnya Di Fase Group Kita Sudah Bisa Berbicara Banyak Tapi Kembali Ini Turnamen Singkat Ataupun Turnamen Pramusim Meskipun Meskipun Saya Tidak Men Targetkan Apa Apa Tapi Kalau Kesempatannya Kita Bisa Dijuara Ya Why Not Gitu Kan Oke Kita Next Drill Out Of The Box Shots Apa Nih Oh Yang Ini Aduh Yang Ini Biasanya Saya Sering Ulang Pak Karena Poinnya Tidak Cukup Cuman Dapet 1000 2000 Malah Aduh Malah Kena Obstacle Kenceng Banget Tendangannya Tapi Masih Dapet D Masih Dapet C Nah Sekarang Ada Keepernya Nih Ya Ampun Dah Dapet C Doang C Minimal Dapet B Ayo Kenain Target Aduh 900 Murilu Tuh 700 Doang Pak Yaudah Ini Saya Biasanya Emang Sering Banget Ngulang Minimal B Ya Yaduh Ini Memang Udah Kecil Kemungkinannya Astagfirullah Udah Kita Retray Langsung Biar Tidak Membuang Waktu Ya Sip Bagus Nah Gitu Doang Ya Oke Lah Paling Gak Dapet Poin Aduh Cuman Crossbar Ya Yang Kayak Gitu Yang Bikin Kesempatan Kita Buat Dapet B Ataupun Dapet A Berkurang Minimal Kalau Gak Kena Target Tugul Gitu Nice Dapet B Langsung Oke Paling Gak Ini Satu Kali Gola Aduh Norhalid Ya Keepernya Oke Dapet B Tidak Apa Kita Udahin Aja Daripada Gak Bisa Dapet B Lagi Ntar Emang Rada Sulit Itu Latihan Cuy Cuman Sharpness Dia Naik Tiga Tingkat Lumayan Memang Oke Kita Res Dia Apa Ini Ada Chat Dari Afdal Yusrah Dapet Loon Nah Ini Dia Dapet Tawaran Dari PSM Makassar Lumayan Pak Dua Tahun Sekibun Kita Main Gak Sampai Dua Musim Oke Kita Cek Dulu Standing Untuk Quarter Final Baruto Putra Bertemu Persita Madura Bertemu Persikapu Dewa Ketemu Bayangkara Persija Ketemu Rans Waduh Ada Lima Tim Yang Merupakan Tim Akusisi Disini Ada Madura Persikapu Dewa Bayangkara Rans Tapi Dua Tim Berjuang Dari Liga Dua Dewa Sama Rans Oke Menarik Yaudah Langsung Aja Kita Gaskin Laman Persita Berharap Di Final Kita Ketemu Persija Biar Kec C Oke Kita Coba Melakukan Rotasi Dulu Disini Bayu Pradana Saya Drop Masuk Verdi Anshah Terus Charlie Saya Drop Masuk Mungkin Yuswanto Disini Mungkin Nazar Nazar Terus Alessandro Kamuro Boleh Mic Out Mic Out Sementara Saya Ganti Sama Buyung Ismu Gustavo Ini Saya Drop Sama Ini Dulu Ya Chris Rumbiak Boleh Bagus Kavi Saya Drop Dulu Excel Yang Masuk Oke Jadi Gustavo Nggak Saya Bawa Emang Saya Cadang Untuk Keeper Mungkin Dika Dika Dulu Oke Jadi Ada Sedikit Perubahan Oh Bentar Risky Pora Ini Juga Kurang Apa Bagus Kavi Dulu Kita Kasih Jam Main Lebih Untuk Bagus Kavi Saya Masih Penasaran Orang Ini Anak Muda Ini Harus Masih Punya Kualitas Yang Bisa Kita Lihat Tapi Beberapa Match Yang Kita Mainkan Dia Nggak Kelihatan Nggak Perform Itu Yang Jadi PR Sekarang Ya Kan Makanya Kita Tunggu Aja Kita Nantikan Dia Bakal Bisa Perform Atau Tidak Gitu Kan Harusnya Bisa Apalagi Apalagi Saat Ini Dia Akan Starting Kita Kan 8 Besar Ini Cuma Satu Like Doang Ya Tidak Ada Home Away Jadi Hanya Satu Pertandingan Saja Penentu Nah Ini Dia Oh Oh Ya Berarti Kita Bisa Berpotensi Bertemu Persija Di Sisi Kanan Kan Persija Sedangkan Di Sisi Kiri Kita Bisa Bertemu Antara Madura Ataupun Persikabo Yang Pasti Tim Tim Baru Yang Belum Pernah Kita Ketemu Persita Tangrang La Viola Dan Ini Dia Starting Lineup Dari Barito Putra Yang Melakukan Sedikit Rotasi Dika Nazar Yuswanto Renan Kamuru Ferdiansyah Konate Buyung Ismu Bagus Kavi Murilo Dan Chris Rumbiak Semoga Hari Ini Kita Lebih Solid Lebih Percaya Diri Dan Tidak Membuang Peluang Karena Di pertanyaan Sebelumnya Kita Bisa Dibilang Rada Buntu Depannya Tengahnya Kita Juga Mungkin Pemain Dari PSS Semarang Juga Rapat Betul Terbukti Mereka Bisa Comeback Luar Biasa 3-1 Bahkan Bukan Hanya 2-1 Tapi 3-1 Kemudian Ini Starting Persita Ada Aditya Harlan Mamat Toha Jardel Gusenov Arif Setiawan Bayi Sunyong Abu Rizal Maulana Bustos Fidal Esal Sahrul Dan Irsyad Maulana Aditya Harlan Merupakan Mantan Keeper Dari Barito Butra Sudah Cukup Awet Di Barito Kemudian Bedika Bayangkara Juga Pernah Membela Persita Tangerang Sebelum Dia Memutuskan Untuk Pindah Ke Barito Oke Sesat Lagi Kick-off Babak Pertama Akan Dimulai Dan Ini Dia Kick-off Babak Pertama Antara Barito Putra Menghadapi Persita Tangerang Kemonglah Sekar Nantasari Wasaka Chris Rumbiak Oke Gocekan Dikit Aja Chris Rumbiak Melewati Arif Setiawan Bagus Chris Rumbiak Hilang Bola Oleh Guseynov Guseynov Mantan Pemainnya Ini Siapa Namanya Bauernio Bener Enggak Atau Salah Saya Keren Analfes Kamuru Bersebelah Kiribat Bagus Kavi Agak Sedikit Nge-lag Tapi Viva Jadi Saya Mohon Maaf Kalau Kalian Ngelihat Agak Sedikit Terganggu Karena Emang Gatau Kok Bisa Radak Nge-lag Gini Kenapa Gitu Kan Waduh Irset Molana Coba Dikejar Oleh Kamuru Tapi Dapet Di Intercept Oleh Renan Alves Good Kamuru Babes Kavi Murilo Uyung Ismu Coba Melebar Kepada Chris Rumbiak Konate Ya ampun Hilang bola Fidal Irset Molana Fidal Terima Dike Dike Di Sisi Kan Pada Irset Molana Waduh Wah Nice Banget Yusmanto Body Balancenya Bagus Banget Si Yusmanto Pak Bisa Merebut Bola Renan Melebar Sebelah Kanan Pada Nazan Nur Zaidin Berikan Dia Kepada Makan Konate Makan Konate Berikan Kepada Chris Rumbiak Di Sisi Kanan Chris Rumbiak Ada Makan Konate Lagi Makan Konate Coba Cutback Ada Murilo Let's Go Itu Dia Permainan Yang Tenang Cantik Dari Barito Menemukan Space Menemukan Jalan Keluar Akhirnya Cutback Dari Konate Kepada Seorang Murilo Bisa Diselesaikan Dengan Sangat Tenang Dan Chris Rumbiak Juga Bagus Disana Perannya Murilo Sontekkan Kaki Kanan Dengan Sangat Tenang Mengarahkan Kesisi Kanan Dari Gawang Aditya Harlan Luar Biasa 1-0 Kali ini Barito Putra Unggul Wasaka Come on Laskar Antasari Dan Rahmat Darmawan Rasa Bangga Dengan Permainan Yang Sangat Tenang Dari Anak Anak Asuh Theo Pada Biasinyong Oke Good Konate Abu Rizal Theo Bustos Lebar Sebelah Kiri Tidak Ada Rekan N7 Sayang Sekali Oke Lemparan Kedalam Untuk Barito Putra Biswanto Berikan Kepada Renan Alves Lebar Sisi Dari Kamuru Buyung Ismu Dapat Diblok Tadi oleh Mario Jardel Tapi Masih Dapat Kamuru Tarik Bola Mundur Renan Alves Dan Kita Lihat Defensive Line Kita Maju Banget Ya Melebihi Garis Tengah Chris Rumbiak Aduh Javlon Mencuri Bola Dari Chris Rumbiak Gusenov Salsah Rul Nice Banget Nazar Salsah Rul Ini Pemain Yang Dipanggil Tim Nas U23 Waktu IFF Jadi Persita Tangerang Oke Javlon Aduh Bahaya Kali Ini Teo Gustos Oke Good Yuswanto Nazar Berikan Pada Chris Chris Rumbiak Murilo Dapet Dapet Intercept Oleh Javlon Gusenov Fidel Waduh Fidel Nice Safe Dika 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 Bangkara Offside Untung Untung Tadi Safe Yang Sangat Mahal Dari Dika Bangkara Renan Alves Lebar Sebelah Kiri Kepada Aleksandro Kamuro Ada Ferdiansyah Lebar Sebelah Kiri Lagi Kepada Bagus Kavi Kepada Murilo Oke Buyung Ismu Buyung Ismu Buyung Ismu Cutback Aduh Terlalu Ketengah Ternyata Dapet Oke Good Ferdiansyah Konate Berikan Kepada Chris Rumbiak Aduh Sayang Sekali Tadi Ferdiansyah Ataupun Buyung Ismu Tadi Jauh Melakukan Rupas Oke Nice Banget Ismu Solid Anda Ternyata Di belakang Oke Duh Hilang Bola Chris Rumbiak Esal Bahaya Kali Ini Esal Sahrul Lepas Di Sana Bae Sinyong Masih Melebar Dari Gawang Dika Bayangkara Lepas Dari Pengawalan Yuswanto Tadi Bagus Kavi Murilo Bagus Kavi Lagi Oke Nice Banget Oke True Pass Kali Ini Murilo Murilo Waduh Sayang Sekali Tendangan Dari Murilo Menyamping Tipis Di Sisi Kanan Dari Aditya Harlan Tadi Satu Nol Sementara Kita Unggul Atas Persita Tangerang Belum Cukup Aman Tentunya Harus Menambah Degedor Kita Oke Ini Dia Bapak Kedua Kemong Masih Tentasari Wasaka Sementara Kita Unggul Satu Nol Atas Tim Tamu Persita Tangerang Fidel Lebar Kesisikan Benda Irsyad Molana Sorry Toha Masuk saya Abu Rizal Irsyad Alexander Kamuru Nice Banget Dan Dimenangkan Duelnya Oleh Alexander Kamuru Menghasilkan Tendangan Kegawang Waduh Ramiro Vergonzi Masuk Menggantikan Esal Zahrul Sudah Mulai Mencoba Untuk Menekan Ini Karena Mereka Sudah Tertinggal Defisit Satu Gol Terus Rumbiak Dekan Pada Murilo Aduh Murilo Pastinya Toha Buyungis Mencoba Bayang Bayangi Toha Masih Abu Rizal Molana Pada Mohamed Toha Ketengah Dia Aduh Marujardel Melebar Sebelahkan Pada Irshad Molana Ketengah Pada Teobustos Bahaya Kali Ini Uh Hampir Saja Fidal Wah Ngeri Sekali Tadi Fidal Untung Saja Sepakan Volleynya Masih Melebar Dari Gawang Dika Nazar Ke sisi Kanan Kepada Chris Rumbiak Oke Good Murilo Aduh Murilo Coba Berikan Chip Tadi Tapi Diblok Saja Tadi Lebar Ke sisi Kepada Irshad Molana Waduh Lepas Disana Irshad Molana Angkat Bola Yuswanto Aditya Tenang Saja Bro Konate Hilang Bola Konate Aduh Gak ada Yang bisa Ngeblok Tadi Teobustos Tanpa Pengawalan Itu Malah Jalan Siapa Kita Harus Melakukan Pergantian Main Ini Ada Kesalahan Tadi Dari Konate Hilang Bola Dia malah Disana Oke Saya Coba Untuk Melakukan Keputusannya Mungkin Rada Krusial Disini Firly Masuk Micot Masuk Kemudian Ya Bagus Coffee It's not Your Time Bro Excel Main Di sisi Kiri Kemudian Saya Pengen Rahmat Berry Masuk Rahmat Berry Masuk Gantiin Chris Rumbiak Di sisi Kanan Jadi Berapa Empat Pergantian Memain Axel Mike Ode Firly Dan Rahmat Berry Let's go Come on Laskan Antasari Wasaka Biasanya Ngegas Di fase Group Di fase Knockout Kayak Gini Ancur Ancur Murilo Buyung Axel Masih Dapet Axel Good Murilo Lebar Kesisikan Pada Rahmat Berry Murilo Murilo Shooting Di block Saja Duh Nge-lag Banget Pak Sabar Sabar Berat Banget Ancur Kayak Lemot Gitu Loh Baik Sinyong Waduh Waduh Bahaya Vidal Baik Sinyong Good Nasar Murilo Aduh Murilo Hilang Bola Ya ampun Yang Kayak Gini Yang Gak Boleh Offset Telat Aburizal Maulana Ditarik Keluar Masuk Fahreza Sudin Maik Out Dengan Pada Rahmat Berry Aduh Hilang Bola Bergonzi Melebar Sebelah Kiri Pada Irshad Molana Yegod Nasar Aih Come on Guys Come on Boys Oke Let's Go Buyung Buyung Aduh Aduh Mike Out Berikan Kepada Rahmat Berry Ada Murilo Murilo Di Block Saja Murilo Ditutup Murilo Tadi ya Just Real Teobustos Teobustos Over Top Ada Nazar Oke Good Tuh Gak ada Rekan Disana Wah Nice Safe Dikabankara Bahaya Bahaya Tadi Memang Aduh Kamuru Clearance Tadi Kamuru Kurang Baik Ya Fidal Dapet 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 Buyung Ismu Oke Kamuru Tidak Dapet Rontini Oke Murilo Buyung Ismu Dikan Kepada Mike Out Disana Maksudnya Lagi Lagi Gagal Upaya Serangan Kita Oke Nice Alexandro Axel Lah Fulltime Wisel Cuy Apakah Perpanjangan Atau Ada Lag kedua Ya Oh Enggak Perpanjangan Waktu Langsung Ya Oke Let's go Come on Laskan Antasari Hanis Agara Masuk Menken Fidal Nazar Dengan Rahmat Berry Oke Mike Ya Ampun Ada Apa Ini Fariza Sudin Waduh Lepas Agara Nice Nice Safe Di Kabah Yang Kara Itu Kenapa Pada Lepas Semua Ya Bentar Bentar Gak Jalan Cuy Informasinya Cuy Tung 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 Lepas 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 Sabar Ya Saya Tadi Mau Ganti In Ini Murilo Murilo Ganti Duh Nge-lag Banget Ini Loh Males Banget Pak Murilo Saya Drop Masuk Bayu Pradana Oke Satu Pergantian Terakhir Itu Tadi Corner Kick Kali Ini Untuk Persita Ya Ampun Pergol Z Menciptakan Goal Dari Corner Kick Tadi Ya Sundulannya Oke Nazar Aduh Nge-lag Banget Kenapa Si Oke Bu Yung Ismu Nah Si Bu Yung Ismu Oke Nice Banget Itu Rahmat Beri Udah Di Depan Banget Pak Boyong Ismu Waduh Aditya Harlan Berhasil Melakukan Save Disana Oke Mike Angkat Bola Ada Axel Tidak Sampai Di Kepala Axel Tadi Ya Berdians Ya Gak Jelas Sebenarnya Tenang Tenang Baik Sinyong Wih Bahaya Kali ini Teo Bustos Irset Molana Oke Nazar Tidak Waktu Satu Menit Ini Kita Buang Bolanya Sudah Selesai Eh Eh Waduh Kok Pada Minggir Semua Itu Senter Bag Kita Kenapa Ya Hati Hati Jangan Sampai Kalah Duel Oke Clearance Babak Pertama Extra Time Selesai Sisa 15 Menit Akhir Extra Time Kedua Apakah Kita Bisa Selesai Bisa Bismillahirrahmanirrahim Ini Impact Dari Pemain Pengganti Belum Kelihatan Gara 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 Lemot Ini Laptop Saya Cui Jadi Apa Namanya Gak Gak Perform Mainnya Tuh Lemot Banget Kocak Oke Stos Tergon Si Oke Good Bayu Oke Rahmat Berry Mic Out Coba berikan disana Axel Let's go Axel Axel Ayo Axel 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 Aduh Axel Ya ampun Peluang di depan mata Untuk menyamakan kedudukan dari Axel Runtukah Aduh men Alessandro Naik ut Ada Axel Rahmat Beri Dilanggar dong Bukan sebuah pelanggaran Kata Wasid Axel Rahmat Beri Oke Bayu Pradana Aku tau Saminamu abis Bayu Tapi anda bisa Ini Bayu 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 Let's go Bayu Pradana Di menit 120 Berhasil menyamakan kedudukan Untuk Barito Putra Meskipun nge-lag banget ini gameplaynya Lemot banget asli Tapi untungnya Finishing Bayu Pradana Berhasil mengantarkan kita imbang kali ini Dua sama Harusnya kita bisa comeback 32 Sumpah Harusnya kita bisa comeback 32 Kalau anda kata tadi Axel tidak menyanyiakan peluang Padahal kemarin Waktu lawan siapa ya Waktu lawan PSS atau Bayangkara ya Dia bagus banget Performancenya Tambah waktu 1 menit Udah habis ini harusnya Oke Full-time whistle Aduh penalty Yang akan menjadi jawaban dari Pertandingan quarterfinal Antara Barito Putra Mahathri Parsi Tata Ngerang Oke Rondang pertama Mike out Let's go Mike out Sebelah kanan Nice banget Let's go Nice Dika Ayo Bayu Anda yang menciptakan gol Anda bisa nyatakan gol lagi Waduh Langsung di save Nice Dua save dari Dika Pendangan ketiga Axel Axel Nice Axel Tidak menyanyiakan kali ini ya Oke Nice save Ini kalau gol kita menang coy Ini kalau gol kita menang coy ya 3 save dari Dika Bengkara bahkan Rahmat Berry Rahmat Berry Rahmat Berry No Waduh Ada suara dretak jantung coy Ya Kita bergerak terlebih dahulu Ini gol kita menang Let's go Kita gol kita menang Sediaan syah Let's go Ketengah saja Udah cukup 3 save dari Dika Bengkara Masa gak bisa sih Ya kan Dika Bengkara Adu Penaltinya Jago banget bro Oke Good job ya Kita lolos ke babak berikutnya Dengan sangat dramatis Melewati Adu Penalti Dramatis banget sih Kalau ini kocak Saya gak expect Kalau kita sampai harus Bawa Adu Penalti ya Next Kita akan menghadapi Persikabu ya Kalau saya lihat tadi Sekilas Hasil pertandingan lainnya Nah ya kan Madura kalah Atas Persikabu 1-0 Nah ini dia PS Bahitobutra Menang 3-1 Ada Penalti ya Menghadapi Persita Persikabu menang 1-0 Dewa United menang 2-1 Atas Bayangkara Persija Jakarta menang 3-1 Atas Rans Oke Menarik Kita akan menghadapi Persikabu Untung aja tadi Bayu Pradana Bisa Nyetakin goal ya Tidak sia-siakan peluang dia ya Untung aja tadi cuy Kalau gak Bisa beda lagi Ceritanya cuy Oke mungkin kita udahan dulu ya Karena Ini udah mulai gak sehat nih Gameplaynya udah lemot banget ya Gak enak ditonton ya kan Udah dulu Kita lanjut lagi next day Teman-teman Bye-bye I don't know where you are But I will find you I will find you I don't know where you are 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 Terima kasih telah menonton